Intro Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyantuni puluhan anak yatim Perhelatan yang dilakukan di Gedung Samsat, Jakarta Utara Jumat 27 September 2019 dihadiri Kepala Suban PAD yang baru saja dilantik Saristiawan mantan Kepala Suban PAD Purwani 40 anak yatim serta ASN Suban PAD ini merupakan inisiasi dari para ASN di Suban PAD sendiri yang ingin memberikan santunan dari rezekinya dimana ada 40 anak yatim yang sudah kita data untuk kita berikan sumbangan saya harapkan ini akan menjadi agenda tahunan tutur Purwani kegiatan ini sendiri dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharam 1441 Hijriya dan diharapkan dapat meningkatkan iman dan takwa kegiatan ini untuk memperingati 1 Muharam 1441 Hijriya ini juga merupakan bentuk rasa syukur ASN Suban PAD dalam rangka kepedulian sosial di lingkungan tentunya kegiatan ini hal yang positif sehingga akan kita lakukan di tahun depan tambah Saristiawan ini mengenai apa sih? jadi pada hari ini teman-teman Suban Aset yang penting bulan seribu berencana memberikan sumbangan santunan anak yatim karena pertempatan juga hari dan bulan yang baik dan ini santunan ini berasal dari dananya adalah sumbangan dari teman-teman yang bersedia dan seluruhnya kita ikut kemudian alhamdulillah sih sebenarnya cukup banyak rencananya pun 40 anak tapi ternyata pada sekolah nanti rencananya setelah ini kita akan keliling nanti menjelang sore, menjelang asal kita keliling teman-teman saya akan keliling karena memang sudah kita niatkan untuk kita salurkan ke anak yatim di lingkungan sekitar kita di lingkungan kantor kita, saham-saham yang di belakang-belakang itu kita sudah dapat datanya dari masjid-masjid setempat siapa saja sih yang anak yatim itu yang pantas kita berikan karena hanya berasal dari teman-teman kita semua jadi semuanya kita berkontribusi tidak berlian besar kecilnya pokoknya kita kumpulkan terus kita akan salurkan perjalanan yang 40 anak nah yang hari ini sudah hadir terus keparuknya nah ini yang keparuknya nanti kita akan keliling mas kita hantar ke rumahnya masing-masing makna apa sih yang bisa diraih dari perhelat ini bagi para ASN khususnya untuk sebenarnya saya sendiri pak? makna apa sih? saya seluruh Sipuani untuk dibaskan di depan masyid-masyidur dan rasa sanggung masyid-masyidur yang mana dan jelas kita adalah untuk rasa syukur dari ASN dan yang yukurnya adalah dalam rangka untuk kepedulian sosial di pekerjaan jadi insya Allah kami seperti yang diharapkan di pekerjaan bahwa ini hal yang baik insya Allah kita akan kelihatan baik, terima kasih Pak Riz selamat menikmati Terima kasih